Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi pada Senin pagi, tepatnya di Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran kali ini menghanguskan sebanyak 6 bedeng milik warga. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi pada Senin pagi, tepatnya di Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pada Senin 16 Oktober 2023, sekitar pukul 10.19 waktu Indonesia Barat. Kebakaran kali ini menghanguskan sebanyak 6 bedeng yang terdiri dari 5 penyewa dan 1 pemilik bedeng. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avandi, mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga sekitar. Mustari menyebutkan asap mulai keluar dari rumah bedeng tersebut sekitar setengah 10 pagi tadi. Sebelum lewat 19, kita menerima laporan dari Pemadam Kebakaran, adanya kebakaran di PT. 01 Gelera, Sijinjang, yang menghanguskan 6 bedeng luar. Dan kita luncukan di pos Jankar, Kecamatan Jambi Timur, yang berusaha di unit. 12 unit armada dari Pemadam Kebakaran, Pemadam Kebakaran, dan dibantu oleh layangan maupun pemerah. Dan api dapat dipadamkan selama 1 jam. Kejadian adalah di belakang sekali, di dapur, yang ada tipas angin, di luka, dan membangkang. Karena itu ada, belakang itu rumah papat, dan sebagian luka mengenai kamung gas. Sehingga terjadi redakang, sehingga cepat menjamat. Ambilan kita bisa dapat masih protek satu rumah, rumah Teh Mok ke seluruh masih bisa kita protek, sehingga tidak mengembar ke sebelah kanan. Dan kebetulan di depannya adalah perusahaan yang sangat berusaha tinggi juga kalau terjadi kebakaran. Mustari menghimbau kepada masyarakat Jambi, agar sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap instalansi listrik yang dimiliki. Torik Jek TV melaporkan.